Emeril Khan Mumtaz alias Eril, anak sulung gubernur Jawa Barat Rituan Kamil, akhirnya ditemukan pada Rabu tanggal 8 Juni tahun 2022, waktu setempat. Jenazah Eril ditemukan di bendungan Egehalde pukul 6.50, waktu Swiss. Lantas siapa yang pertama kali menemukan jenazah Eril? Polri mengungkap orang pertama yang menemukan jenazah Eril di bendungan Egehalde. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Deddy Prasetyo mengungkapkan pihak pertama yang menemukan jasad Eril adalah polisi penjaga pintu air. Dari hasil komunikasi dengan kepolisian setempat bahwa jenazah Eril ditemukan oleh kepolisan penjaga pintu air, kata Deddy di Jakarta pada Kamis tanggal 9 Juni tahun 2022 malam, dilansir dari Kompas TV. Gendati demikian, Deddy tak secara rincin menyebutkan nama penjaga dan pintu air yang dimaksudkannya tersebut. Menurut Deddy, selanjutnya pihak kepolisian setempat akan menyerahkan jasad Eril kepada pihak keluarga di KBRI berbisnis. Sementara itu, adik Rituan Kamil, L.P. Nazusaman mengatakan jenazah Eril akan langsung diterbangkan ke Indonesia secepatnya setelah ditemukan. Namun, hal itu bergantung pada situasi dan kondisi di Swiss. L.P. menjelaskan, jenazah Eril kemungkinan akan langsung dibawa ke Indonesia pada pekan ini. Dia menyebut, jenazah Eril akan disucikan, dimandikan, di kafani, dan disalatkan sebagai seorang Muslim. Sementara itu, juru bicara keluarga Rituan Kamil yang juga Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jawa Barat, Wahyu Wijaya mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Kemenlu untuk penjemputan jenazah Eril. Menurut Wahyu, penjemputan jenazah Eril dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 11 Juni tahun 2022 atau Minggu tanggal 12 Juni tahun 2022 di Bandara Soekarno-Hatta. Selanjutnya, jenazah akan dibawa ke Bandung, Jawa Barat. Sebelumnya diberitakan, Eril hilang saat berenang di Sungai Arek, Kota Berk, Swiss, pada tanggal 26 Mei tahun 2022. Setelah Eril dikabarkan hilang, Polri melalui Divisi Hubungan Internasional terus melakukan koordinasi dengan kepolisian Swiss terkait perkembangan pencarian Eril. Pihak keluarga sebelumnya juga menyatakan Eril telah meninggal dunia. Namun, pencarian masih terus dilakukan hingga di hari ke-14 jasad Eril berhasil ditemukan. Penemuan jenazah Eril sendiri bermula dari laporan temuan tubuh seorang pria berada di air bendungan Ege Alde di Berk, pada Rabu tanggal 8 Juni tahun 2022, waktu setempat. Penjelasan dari spesialis polisi air berk menyebutkan tubuh pria tersebut ditemukan di cekungan luapan bendung dan kemudian menyelamatkannya. Dalam rilisnya, kepolisian Berk menyebut telah memastikan pria tersebut sudah tidak bernyawa ketika ditemukan. Berdasarkan hasil pemeriksaan forensik yang dilakukan, korban meninggal tersebut adalah warga negara Indonesia, WNI, yang hilang di Sungai Are sejak Kamis tanggal 26 Mei tahun 2022. Dikutip tribunkaltim.co dari kompas.com, selanjutnya, pria berusia 22 tahun itu pergi berenang di sungai dan mengalami keadaan darurat. Dia tenggelam akibat kecelakaan ini. Disampaikan juga, sejak pria itu hilang, tindakan pencarian intensif telah dilakukan. Banyak layanan darurat mencarinya dari darat dan air. Alat drone, perahu, penyelam, dan anjing polisi turut digunakan dalam pencarian. Semua penyelidikan sekarang selesai. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!